Hai, perkenalkan nama saya Randy, saya merupakan salah satu siswa di SMK Pontianat. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai tentang cahaya. Nah, di sini saya akan membahas dua kategori, yaitu yang pertama indoor dan yang kedua adalah outdoor. Nah, untuk kalian yang hobi di dalam dunia fotografi maupun videografi pasti tidak asing lagi dengan yang namanya cahaya. Nah, pencahayaan ini sangat penting, baik itu di dunia fotografi maupun videografi. Karena dengan adanya cahaya, akan berpengaruh pada hasil video kita maupun foto kita nantinya. Baik, kali ini saya akan menjelaskan ada dua kategori yang akan saya berikan di dalam video ini, yaitu yang pertama adalah indoor dan yang kedua adalah outdoor. Baik, yang pertama saya akan menjelaskan yang namanya indoor, indoor atau cahaya di dalam ruangan. Nah, indoor ini juga biasa disebut sebagai interior lighting, yaitu berada di dalam ruangan. Interior lighting ini sangat berguna bagi kalian yang suka memetret di dalam ruangan. Karena kita mengetahui bahwa di dalam ruangan itu sangatlah kurang-kurang dengan yang namanya cahaya. Jadi, kita membutuhkan yang namanya interior lighting atau pencahayaan. Karena kita mengetahui bahwa indoor itu berada di dalam ruangan, dan kita tahu bahwa di dalam ruangan itu sangat-sangatlah kurang dengan cahaya. Maka dari itu kita memerlukan yang namanya cahaya bantuan. Nah, di dalam cahaya buatan ini kita bisa menggunakan banyak sekali. Contohnya saja, lampu biasa juga bisa kita gunakan seperti lampu LED. Dan kita juga bisa menggunakan pencahayaan khusus seperti ring lighting dan sebagainya. Atau kita bisa menggunakan lighting yang biasa digunakan di dalam studio foto. Contohnya seperti ini, maka jika objek tidak diberikan cahaya, maka secara otomatis objek tidak akan terlihat jelas atau gelap. Nah, untuk mengatasi ini, kita memerlukan yang namanya cahaya buatan. Contohnya saja, kita bisa menggunakan lampu biasa atau menyerangi objek. Atau juga bisa menggunakan lighting khusus seperti lighting yang digunakan di studio foto. Atau juga bisa menggunakan ring lighting seperti ini. Nah, kalian sudah tahu kan apa perbedaannya? Jika suatu objek foto di dalam ruangan itu tidak menggunakan cahaya atau kekurangan intensitas cahaya, maka secara otomatis hasilnya itu akan beda dengan menggunakan foto yang menggunakan cahaya. Yang kedua adalah outdoor. Dari namanya saja, kita sudah mengetahui. Out berarti di luar. Nah, outdoor ini merupakan pencahayaan yaitu berada di luar lapangan. Kebanyakan orang-orang itu menggunakan outdoor ini menggunakan cahaya alami. Seperti contohnya pada siang hari, yaitu memanfaatkan cahaya matahari. Dan pada malam hari, orang-orang biasa memanfaatkan cahaya bulan. Pencahayaan outdoor ini tidak serumit dengan pencahayaan indoor. Karena kita tidak membutuhkan alam sama sekali. Kita hanya membutuhkan cahaya alami dari matahari maupun bulan. Nah, sampai di sini, apakah kalian sudah paham? Apa itu outdoor dan apa itu indoor?